Hai karena hadis tadi tidak membatasi mau bada sholat mau diluar masjid mau jadi dari sholat yang penting salaman boleh tidak boleh kalau bicara dalil itu boleh jawab hukum Hai musafah Hai sebab ada orang yang enggak mau musafaha setelah sholat tapi giliran pegang HP boleh ini kan aneh assalamualaikum assalamualaikum pegang HP boleh tapi giliran musafah itu enggak mau katanya bid'ah dan lain sebagainya baik saya tidak akan mengurai hadis ini pendapat ulama dululah kalau di dalam mayoritas ahlu sunnah wal-jamaah itu jelas tidak mempertentangkan dan tidak mempersoalkan musafaha ba'da salatil maktuba sebagaimana al-imam al-nawawi ya yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitab fathul barinya bahwa wa'amma taksisul musafah bima ba'da salatai subhi wal-asri faqad matthala Ibnu Abdissalam fil kwa'id ya al-bid'atu al-mubahatul minha jadi Imam Nawawi menyampaikan menentukan musafah setelah sholat itu boleh kenapa karena jabatangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat bukan suatu perkara duniawi ya kita setelah sholat kita boleh lihat HP boleh enggak ada masalah kita setelah sholat kita boleh ke toilet bisa tapi itu bukan perkara perkara agama yang kita yakini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan mana dalil salaman setelah sholat atau dalil salaman dengan orang muslim jelas ada hadisnya dari da'ah dari Barok ma'amin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufirullahumma qobla ayyaftariko tidak ada dua seorang muslim yang saling bertemu yang berjabat tangan kecuali kedua mereka diampunkan dosanya sebelum mereka berpisah ini ada hadisnya kita bersalaman dengan seorang muslim itu menguburkan dosa ya jikalau kita habis sholat boleh memegang HP ataupun buka HP ataupun kita boleh ke toilet apalagi salaman apa tidak dibolehkan yang mana hadisnya orang habis sholat buka HP atau orang habis sholat boleh ke toilet tunjukkan hadisnya ya kalau ada berarti salaman juga harus ada ya artinya itu saja tidak dilarang maka apakah salaman itu dilarang kan hal yang baik hal yang positif begitu pun zikir tahlilan ya itu hal positif hal baik ya maka kenapa dilarang ya ini mudah-mudahan buat pelajaran kita bisa dipahami jadi kalau ada orang tanya kamu delilnya apa habis sholat salaman ya tanya saja mereka kan ya biasa habis sholat nyala ini HPnya yang optik tanya saja hadisnya hadisnya hadis anak asapu al-bukhari wabukhari Salaikola Rasulullah jika kamu mau sholat maka matikan HP setelah selesai maka nyalakan al-hadisir wabukhari saya ada yang ada, saya terlalu, saya harus cekahal al-bani waduh saya ada yang ada yang ada yang ditakutkan, dia berapa habis sholat salaman hadisnya ada yang saya tahu saya bilang ini kadang setuju, gerakan jangka melek itu itu betul, itu yang ceritanya saya itu Ustadz Jakarta, dia itu Ustadz Sunni keselan ditakutkan, ada yang berapa orang habis sholat salaman saya itu jangka melek, zaman yang kondok, nanti dari Ustadz jangka melek orang-orang tetap cerita dengan apa-apa tidak bisa cuma bisa ngaji akhirnya datang ke saya dia bercerita kalau kamu habis sholat boleh enggak ke kamar mandi misalnya jen-seng, boleh nyalain hape, boleh mereka yang menentang salaman itu kalau habis salam kan nyalain hape yang butuh kamar mandi, kamar oh berarti segera Allah itu salaman untuk orang mu'min jadi akhirnya mereka sadar mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain hape, enggak ada hadisnya nyalain aja habis sholat ke kamar mandi, ya enggak ada hadisnya ya ke kamar mandi tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis memangnya nyalain hape, ada hadisnya habis sholat terus orang-orang itu di terangnya itu rakyat nah, ya sujudi yang temel maksudku ini loh kuil lah, tak warai pujah itu menurah paham kan segera sekarang bakat kan cangkem enggak sih kuil terus maksudnya ini loh jadi sedalilih mau atakabur alal mutakabir sodakot yang bongi, yang sombongi bu berarti terus ada nyangkem melek, yang cangkem melek wah ya rebat enggak, ini ada ajaran saya ini cerita fakta ini ada ajaran saya ajaran saya itu kebaikan bukan seperti ini cuma ini ngomong ilmu jadi, karena ini Pak Harith kalau ada orang dari rakyat telak mergur apa harus diluruskan bingung nih lah harus diluruskan sampai yang ngomong es goyong kan, komodok orang tahu jadi khotip, tapi ada pengajian cek tirakat cek tirakat bisa walih-walih itu sederungnya ketika itu rialat sih, tirakat sih itu ngempet omong jadi kesannya kan padahal ya sendiri orang bayu ya kan orang boleh lah boleh lah menjaga harga diri itu boleh, kan harga pas-pasan kalau tidak dijaga kan jatuh itu satu saat itu tiap musyarah mau habis musyarah pasti ngomongin ya Pak sakjana kelowah bisa kepenergani gus-gus mawar sampai sekarang dia itu jadi kiai tiap tanya saya itu belum pernah ngaku goblok kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab SMS-nya ke saya masih sombong gue sakjana kelowah tapi untuk jaga tawa untuk tanya jeningan sampai sekarang itu masih belum ngaku kalau goblok amit-amit jadi gus sebetulnya saya bisa tapi untuk jaga tawa untuk saya tetap tanya jeningan amit-amit di akhirnya tetap tak jawab aku tak jawab gue jokok alimku mulanya aku tetap jawab mertua yang saya bisa jawab jadi ini sebetulnya bodoh ha 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 pangkel omong ha 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 saya jokok alimku tak siapa mertua yang saya bisa jawab jadi ini jokok bodoh ha 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 wah seribat sama mineral mengurutnya jadi kalau ada orang tanya kamu delilnya apa habis sholat salam aja tanya saja mereka kan ya biasa habis sholat nyalain habis sholat nyalain habis sholat nyalain tanya saja hadisnya hadisan al-bukhari roh al-bukhari jika kamu mau sholat maka matikan habis setelah selesai maka nyalakan habis al-hadis serwahu al-bukhari seorang yang berkata seorang yang berkata al-bukhari waduh waduh al-bukhari seribat kamu seribat saya juga berkata seorang yang berkata maksiat berkata berkata seorang yang berkata seorang yang berkata alamnya pun isman asal tidak mah dia itu rebus gampang misalnya ingin nyata ya ingin ngemi ya ini yang paling akal terus menggulikan hadisnya yang berkata sampai dia nyata ya ngemi aneh-aneh sampai dia rapi jenap serius yang gelomb aneh-aneh terima kasih